Intro 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 Shalom Selamat pagi adik-adik semua Selamat mempengeringati hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Hari merdeka Penasaran bangsa Hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka Sekali merdeka Tetap merdeka Selama hayat masih dikandung badan Kita tetap setia Tetap sedia Membala negara kita Ya selamat memperingati hari 17 Agustus Untuk kita semua Nah adik-adik harusnya sangat bersyukur Di tengah Indonesia sedang merayakan Hari kemerdekaan Indonesia Adik-adik semua masih menyiapkan Masih menyempatkan waktu kalian Untuk mendengarkan dan memulai aktivitas kalian Dengan impact kids Nah adik-adik pada pagi hari ini Tema kita adalah Merdeka dari semuanya Merdeka dari semuanya Kira-kira Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yuk Mari kita buka kitab kita Dalam 1 Korintus pasal 15 1 Korintus pasal 15 Kita akan baca ayat 42 Sampai 44 1 Korintus pasal 15 Ayat 42 Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati Ditaburkan dalam kebinasaan Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan Ditaburkan dalam kehinaan Dibangkitkan dalam kemuliaan Ditaburkan dalam kelemahan Dibangkitkan dalam kekuatan Yang ditaburkan adalah tubuh alaminya Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania Jika ada tubuh alaminya Maka ada pula tubuh rohania Nah adik-adik kenapa kita membaca Ada kata kematian Lalu kemudian ada kata kebangkitan Nah adik-adik Suatu hari ada seorang anak Dia ditinggalkan oleh ayahnya Ayahnya meninggal setelah beberapa bulan sakit Para ayahnya meninggal Nama anak ini adalah Dennis Nah Dennis ini Anak yang sangat dekat banget dengan papanya Ketika papanya sakit Dia selalu berusaha bagaimana caranya Supaya dia bisa menengoknya setiap hari di rumah sakit Dan ternyata Apa yang dia doakan berbeda dengan rencana Tuhan Waktu itu papanya dipanggil Tuhan Ketika sudah berada di rumah duka Dia bilang ke mamanya Emah papa punya banyak sepatu Bawa semua sepatunya Aku mau sepatunya papa dibawa semua Karena papa senang banget mengoleksi sepatu Setiap pagi papa senang olahraga pagi Dan dia akan menggunakan sepatu ini Kalau papa ke kantor dia akan menggunakan sepatu yang ini Kalau papa pergi gereja gunakan sepatu yang berbeda lagi Jadi papanya senang mengoleksi sepatu sewaktu masa hidupnya Lalu mamanya bilang Nah kita tidak perlu lagi membawakan sepatu Tidak perlu memberikan itu semua Karena papa sudah meninggal Dan dia tidak akan lagi membutuhkan sepatu Anak itu Dennis itu Dennis mulai sedih Aku gak mau ma Kasian nanti papa di surga Kalau mau olahraga Kalau mau jalan-jalan Dia gak punya sepatu Nah adik-adik hari ini kita diingatkan sama firman Tuhan Bahwa Kalau Dikatakan Kalau ditaburkan dalam kebenasaan Ketika bangkit akan menjadi tidak minasa Ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dengan kemuliaan Ditaburkan dengan kelemahan dibangkitkan dengan kekuatan Ditaburkan dengan tubuh alamnya dibangkitkan dengan tubuh rohania Jadi adik-adik ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus Ketika sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita Kita otomatis pindah dari yang awalnya kita hidup Menjadi warga neraka Dipindahkan ke warga kerajaan surga Otomatis semua yang termasuk penderitaan Ketika kita ada di dunia Kita lapar Kita haus Kita mau pakai sepatu Karena takut kaki kita terluka Ketika kita sudah di surga Kita sudah merdeka Kita tidak membutuhkan sepatu lagi Kita tidak membutuhkan makanan lagi Kita tidak harus mengerjakan PR lagi Kita tidak harus khawatir Bagaimana dengan orang tokoh Kita tidak akan merasakan kesakitan lagi Itulah sebabnya Tema kita pagi hari ini adalah Dimerdekakan dari semuanya Ketika bangsa Indonesia sudah merdeka Masih banyak yang harus dibenahi oleh bangsa Indonesia Bangsa kita Pemimpin kita harus memikirkan bagaimana caranya Untuk memperbaiki jalan Untuk memperbaiki pendidikan Untuk membuat tempat ibadah aman Melindungi seluruh rakyat Indonesia Bagaimana caranya Supaya rakyat Indonesia aman Tidak ada pembunuhan Pencurian dan sebagainya Tapi adik-adik Ketika kita menjadi warga kerajaan surga Kita merdeka dari semuanya itu Bukan berarti kita tidak akan sakit Kita tidak akan kecurian Tapi ketika kita di dalam Tuhan Apapun yang menimpa kita Itu tidak akan mempengaruhi Kemerdekaan kita dalam Tuhan Walaupun di dunia kita menderita Firman Tuhan mengatakan Kita akan dibalkitkan dengan kemuliaan di surga Kita tidak akan merasakan sakit lagi Soh adik-adik pada pagi hari ini Ingatkan buat diri kita masing-masing Apakah kita sudah percaya Tuhan Kalau belum yuk Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus Dan jadikan Tuhan Yesus Sebagai juru selamat kita Sebab Hanya di dalam Tuhan Yesus Kita bisa memperoleh kemerdekaan Semuanya Oke adik-adik Mari kita lipat tangan kita Kita siap untuk menjalani hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di dalam surga Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami Bahwa ketika kami sudah percaya Tuhan Yesus Kami akan merdeka sepenuhnya Bukan berarti kami tidak merasakan sakit Ketika ada di dunia Tapi ketika kami ada di surga Kami akan merasakan Indahnya bersama Tuhan Semua kemerdekaan itu ada di dalam Tuhan Berkati kami semua Berkati setiap anak-anak yang ada di rumah Dan kami bersyukur untuk kemerdekaan Indonesia Terima kasih Bapak Sergawi Tolong supaya kami percaya lebih lagi kepada Tuhan Yesus Tolong supaya kami bisa menceritakan kepada orang lain Bahwa merdeka itu ketika kami percaya Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Sergawi Rampuni salah dan dosa kami Terima kasih karena sudah memerdekakan kami dari maut Dalam nama Tuhan Yesus Kan berdoa Haleluya Amin Nah adik-adik Impact Kids kita telah selesai Selamat berperingati hari kemerdekaan Indonesia Jangan lupa Bangsa Indonesia merdeka Kita juga sudah merdeka dari maut Tuhan Yesus Memberkati Impact Kids Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus